kenapa itu tidak bersalah hari ini pegi perong dibebaskan dinyatakan tidak bersalah semua keluarga langsung sujud syukur sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share karena berbagi itu indah halo selamat datang di channel suara hati sang istri gimana kabarnya ya semoga hari ini sehat walafiat kita masih mengikuti update berita dari pembunuhan pina di Cirebon yaitu kondisi terkini pegi tersangka kasus pembunuhan pina tertekan kerap nangis nah setelah kemarin kita masih update perihal ternyataan CCTV dan CCTV itu belum pasti keberadaannya asa atau tidak dan yang dinyatakan tersangka ini masih dipastikan belum 100% benar adanya ya kan dari sisi kuasa hukum mengungkap kondisi terkini pegi setiawan alias perong yang menjadi tersangka kasus pembunuhan kepada pina dan muhammad riski atau eki di Cirebon pegi disebut tengah tertekan dan kerap menangis setiap malam nah mungkin karena dia merasa bukan tersangka aslinya yang digadang-gadang netizen bahwa yang sebenarnya pegi aslinya itu masih berkeliaran kita pun tidak akan rela ya kalau pegi yang asli itu mungkin masih di luaran sementara ini bukan pegi yang asli tapi masih belum pasti kondisi pegi yang sudah menjadi tersangka nah ini nih yang dinyatakan tersangka walaupun netizen belum yakin disampaikan saat ini masih merasa tertekan terakhir informasi yang saya terima pegi masih tertekan nah kata pengacara pegi niko mengaku prihatin dengan kondisi kliennya tersebut apalagi pegi diwawancarai akan dipindahkan ke nusa kambangan bahkan yang saya dengar dia juga tiap malam nangis terus karena ada isu-isu bahwa dia mau pindah ke nusa kambangan jadi ini masih isu itu yang saya dengar langsung dari keluarga pegi dia pun tetap meyakini pegi tidak bersalah dalam kasus ini niko menyebut pegi hanya seorang kulit bangunan yang tidak akan tegel melakukan pembunuhan tersebut nah saya pikir kalau sampai ke nusa kambangan aduh ini kasian orang yang kita merasa kami sebagai kuasa hukum tidak bersalah hanya anak seorang kulit bangunan dibuat seperti ini kan sangat ironis ya sementara pada saat perangkapan pegi dinyatakan bahwa pegi ini tuh saya siap rela mati gitu kan kalau memang tidak terjadi apa-apa dengan saya saya bukan membunuhnya saya tidak melakukan itu nah dari penyataan pegi seperti itu pun mungkin netizen percaya ya bahwa ini apakah pegi asal atau tidak masih bertanya-tanya gitu kan niko menambahkan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah hukum setelah pegi ditetapkan tersangka dan ditahan pihaknya akan mengajukan rugatan praperadilan ya mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan praperadilan tapi kalau ini sampai ke pengadilan kami pastikan kami punya kejutan-kejutan bukti-bukti kan ya dia turut menyinggung kebijakan polisi yang menghapus Andi dan Dani dari daftar pencarian orang DPO dan kasus pembunuhan Pina menurutnya langkah-langkah penyedik kepolisian terlalu terburu-buru terkait dengan polisi mengatakan bahwa dua DVO fiktif dan ini juga kami merasa terlalu prematur katanya diketahui penyedik kepolisian awalnya menetapkan tiga DPO dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki bahkan polisi hanya menangkap pegi sementara dua lainnya dihapus dari daftar burunan karena tidak cukup bukti ketika kasus yang disamkan dirkirim Polda Jabar bahwa tadinya DPO yang mengarah kepada dua orang ini sampai saat ini belum mencukupi bahwa ada beberapa keterangan saksi itu fiktif dan nama fiktif oleh sana itu masih didalami masih dikerjakan semoga aja tiga DPO itu benar adanya ya Sanda menegaskan pihaknya transparan dalam menanggungan kasus ini pihaknya juga mempersilahkan semua pihak memberikan bukti lainnya kepada penyedik agar kasus ini terang benderang itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkapkan kasus ini sebelumnya diberitakan Pegi ditangkap tim gabungan Polda Jabaran, Mabespori, Kota Bandung Pegi diamankan setelah 8 tahun burun wuh, sungguh ya sementara kan dari si keluarga Pegi juga ibunya nangis gitu kan apa iya anaknya terlibat pembunuhan Fina dan Egi dan ada juga beberapa netizen yang membuat pernyataan atau mungkin mencari informasi menggali informasi bahwanya itu awalnya kasus besar yang dari si bandar narkoba besar meminta para apa segerombolan geng motor untuk membunuh Egi karena Egi anaknya Airudiana ayahnya ini ayahnya Egi ini itu kan seorang kapol sek ya yang sebelumnya itu dia sebagai penyidik kasat narkoba lalu dijadikan bapaknya Egi ini tuh sasaran yang diatasnya pejabatnya lagi si bandar narkoba ini untuk menahan gitu maksudnya biar narkoba ini berhasil tersebar luas di pelabuhan cerbon atau disebarkan di cerbon ini masih fiktif ya beritanya jadi masih banyak berita simpang siur yang kita mengikutinya yang mana yang benar yang salah yaudah lihat aja gitu ke depannya nanti juga kebeneran pasti akan terungkap dan semoga kalau memang ini Pegi yang asli atau bukan segera jelas dan kalau memang ini bukan Pegi yang asli ini bukan Pegi yang asli semoga segera dibebaskan ya kasihan dari sisi keluarganya nangis terus dan lain-lain gitu aja update dari curhatan suara hati sang istri dan terima kasih yang udah support channel kami mohon maaf apabila ada kekurangannya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati